Intro Halo Smart Viewers Ketemu lagi di Gara Gado Apa aja boleh? Boleh Selamat teman baru loh Selamat teman baru Selamat teman baru Semoga di tahun ini semua semua viewers Apapun yang inginkan di tahun baru Semua tercapai Solusinya tidak terbuang sia-sia Rencah-rencananya juga Semua bisa dilaksanakan dengan baik Tahun baru ngapain? Gue ngaput pak Gue nugas 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 Wow ini anak teladan sekali Tahun baru nugas Bapak gimana pak? Saya juga di rumah doang sih Maksudnya ke gereja berdoa gitu Semoga apa yang diharapkan Bisa tercapai di tahun ini gitu pak ya Amin Oke kita Seperti biasa selama satu jam Kita akan ngobrol-ngobrol bareng Narsumber Hari ini Kan cowok nih Eh cowok Nars Kan ngobrol-ngobrol Kan ngobrol kita cowok berdua nih Ya Pasti Ada yang sesuatu yang Hmm Manisan-manisannya Dan gak asem mula kita udah ya Tapi sebenernya kita mau bahas topik dulu nih Topiknya tuh ada 5 penyanyi pendatang baru Indonesia yang sukses ngehits Ngehits di tahun 2017 Selamat pagi di Today's Topik Alright Yang pertama ini sukses dengan single dia itu tuh yang kayak Yang dari mata lah Dari mata Dari mata Pokoknya ada dari mata Pokoknya cinta-cinta nih Ya tetep Coba Coba kita dulu cuplikannya ini Itu dia Ya Dia memang Ngebum sih Gagal lagu dia Yang dari mata turun ke hati itu ya Oke Jadi Jazz Namanya Jazz Jazz adalah penyanyi asal Brunei Gue udah tau dari Brunei Makanya itu gue pikir Indonesia dia pas Pasih banget ya ngomong disini Dia tuh dari Brunei yang dikenal dengan nama asli Aziz Hayat Dari mana Jazznya dari mana ya Gatau Eh Aziz Aziz Jazz Bisa-bisa Pak Bisa Pak Jadi si Jazz ini mengawali karirnya dengan single dari mata Dan dilanjutkan dengan Dengan Kas Mara Dengan Kas Mara Kas Mara tadi ya Dan hingga saat ini Jazz berhasil mendapatkan apresiasi yang baik dari penikmat musik di Indonesia Karena lagu-lagu yang dinyanyiin sama Jazz adalah lagu yang recommended banget Untuk dengerin buat kamu-kamu yang lagi jatuh cinta atau yang galau-galau gitu kan Terus karena genre-nya yang cukup chill out di telinga dan easy listening Ya memang easy listening sih Gampang diinget gitu Gampang diinget Kayak ngapain aja pun nyambung sama musiknya Bener banget Itu yang pertama tadi Jazz ya Jazz Yang kedua kita masih bahas sosok laki-laki ya Coba kita coba iklannya Itu dia Adera 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 ya Adera 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 itu anak kandung dari musisi Ebit G Ebit G Ebit G ade Bukan ga sih Ebit G ade bener kan Oh bener ya Ebit G ade Itu Ebit G doang Dia mulai karirnya di tahun 2011 dengan menulis single pertama berjudul Lebih Indah Lebih Indah Ya sih dia kata Lebih Indah Terus hingga saat ini Adera memiliki ribuan subscribers dan juga ratusan ribu viewers Wow Dan sekarang Adera kembali mengeluarkan single yang memiliki liadik romantis berjudul Muara Bermuara Tadi kita sudah bahas ada Jazz juga ada Adera Yang ketiga Ada yang bening Lo bening dikit langsung ya Enggak gue terpaci Oke ini dia kita lihat coba 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 iklannya I just wanna love you tonight I just wanna be with you in my life Ya Gloria Jessica Pernah kesini juga ya Jadi ada warna cantik dengan suara khasnya itu si Gloria Jessica ini ya Dia mengawali kader bermusika lewat video cover di Youtube Di Youtube Lalu Gloria Jessica ikut ajang pencarian bakat yang The Voice Indonesia tahun 2016 Single yang berjudul Dia Tak Cinta Kamu mendapatkan sambutan hangat oleh penikmat musik tanah air Serta berhasil menduki beberapa tangga lagu hits Indonesia Wow Itu Dia Tak Cinta Kamu itu dia covernya gak sih bukan ya? Bukan itu single dia Oh yang sebelumnya covernya ya bener Tadi udah tiga yang keempat ini juga salah satu favorit gue penyanyi cowok juga Cowok juga dan suaranya tuh The Best Wow Coba kita liat Coba liat kan aja deh Teddy Aditya Teddy Aditya berasal dari Jogja dan mulai solo dari tahun 2015 ya mulai solo karirnya tahun 2015 dengan karya-karyanya yang super nyentrik dan berlarian soul Beraliran soul and R&B Teddy berhasil memikat para pendengarnya Suaranya khas banget kayak berat-berat Dharam si Kayak cewek ngedenger langsung Gak juga ya Gak ya Gas bocor lah Terus subscriber channel youtube Teddy itu sudah mencapai angka 12 ribu Dan hebatnya lagi album si Teddy sekarang yang berjulung nothing is real ternyata dibuat berdasarkan curhatan personalnya si Teddy Yang dikemas dengan sangat easy listening untuk dinikmati Mati Terus juga dia nyentrik sama apa sih aksesorisnya gitu loh Gaya-gayanya asik Rambutnya ya Alright yang kelima juga gak kalah kece dari Teddy Aditya Coba kata cuplikannya ya Itu dia Itu dia Randy Pandugo Nah kalau yang terakhir ini katanya dapat julukan John Mayernya Indonesia Apa-apa keren what Dia adalah Randy Pandugo Jadi si Randy mengawali karir bermusika dengan menggunakan akun Soundcloud untuk menunjukkan bakatnya Hingga akhirnya Randy pun menulis album berjudul I Don't Care pada platform youtube Respon positif oleh pendengar musik Indonesia membuat Randy kembali meluncurkan singlenya yang berjudul Silver Rain Dan karya Randy pun semakin melejit sampai sekarang Ya Silver Rain lagunya tadi ya Dia buat video klip bareng Putri Marino ya waduh Dan kalau dilihat-lihat mereka ini awalnya dari youtube Ya memang semua tuh dari platform-platform musik gitu ya Ya tadi sudah ada lima ada Adera Adera Terus yang Tendi Randy Pandugo Tendi Terus Lore Jessica Lore Jessica Yang pertama tadi siapa? Bentar bentar Hmm Yang pertama tadi siapa? Jez 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 Oh iya maaf maaf Aji Sayat Jez Aji Sayat Gue inget aja Gue inget tuh Jez Sayat Ya Aji Sayat Terus ada lima ya pendatang baru yang berhasil melonjak Hates di 2017 Tahun 2017 Itu dia Abis nih kita akan ngobrol-ngobrol bareng Ini artis semoga melonjak tahun 2019 Amin Bener sih Yap Makanya jangan banget Di Gado-gado Apa aja boleh Boleh Mas temen ini sama Erick dan juga Panji Tadi kita suruh bahas ada lima artis mendatang baru yang berhasil nge-hits di tahun 2017 Sekarang kita juga mau Ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol Ini gak kalah nge-it juga Semoga nanti di tahun 2018 ada namanya juga Bener sih Ini juga baru keluarga single yang berjudul Aku Hanya Ingin Langsungnya kita tanya-tanya Ini dia Nat Halo Halo Nat Silahkan duduk Silahkan duduk Eh selamat tahun baru loh Nat Iya selamat tahun baru Ngomong-ngomong kesibukannya apa ya Pas tahun baru Tahun baru sibuk apa ya Nat Kumpul keluarga aja sih Oh gitu Di Jakarta aja gak kemana-mana Ini panggilnya Nat aja ya Nat aja Soalnya orang-orang yang mau panggilnya Nat aja sih Walaupun dibilang nama lengkap Ngomongnya Nat gitu Oh ya bener-bener Nat Simpel sih Simpel gitu ya Sekarang lagi sibuk apa nih Nat Mengawali tahun 2018 Aku lagi promo single baru sih Jodulnya Aku Hanya Ingin Aku Hanya Ingin ya Kita tanya ntar dulu Tapi gue mau tanya ada ini gak sih Resolusi-resolusi gitu Biasanya kalau perempuan banyak Iya bener-bener Nat aja Apa ya Resolusi-resolusi tahun baru kan 2018 gitu Cuman sih Pengen bikin album sih Kalau dalam segi musik Pengen bikin album Terus Pengen bikin showcase Gitu sih Paling Jadi rencana soal karir aja ya Iya karir aja Alright Semoga Tersiapai ya tahun ini ya Amin Langsung kita soal single-nya Yang baru Aku Hanya Ingin Itu Nat sendiri yang buat kah? Atau bagaimana itu pembuatannya? Iya jadi Liriknya Aku yang buat Terus Sebagian musiknya juga Aku yang buat Tapi songwriter aslinya itu Gary Anaki Itu single yang kedua? Itu single yang kedua Single yang kedua Single yang kedua Terus Aku Hanya Ingin nih Berkisah tentang apa sih sebenarnya? Berkisah tentang Cita-cita Jadi kayak Kadang-kadang ada Seseorang yang Dari Banyak dari kita yang Cita-citanya tuh Gak didukung sama keluarga Sama temen-temen Sama lingkungannya gitu Gak didukung passionnya apa gitu Jadi Ngerasa terbatas gitu loh Jadi dalam lagu ini Apa yang nyampein Kalau Kalian tuh bisa gitu loh Walaupun dengan keterbatasan itu tuh Kalian pasti bisa dia mencapai Apa yang kalian mau Oh jadi bukan kayak soal percintaan gitu ya? Gak Kali ini gak Oh kali ini gak? Gak Jadi tuh ini soundtrack Sebuah webseries Jadi Webseriesnya tuh juga menceritakan Tentang keluarga gitu Tentang hubungan Anak dengan orang tuanya Gimana Kayak gitu Terus Webseriesnya ini juga Nyeritain Tentang konflik-konfliknya apa aja gitu Jadi Ya udah aku Ceritain juga di dalam Lagu aku yang baru Terus Prosesnya itu berapa lah? Iya berapa lah pembuatan singlenya Sampai kayaknya dirilis ya? Hmm Sekitar Tiga bulan deh Tiga bulan Itu lirik Maksudnya dari awal Liriknya emang udah ada ya? Udah ada Udah ada Liriknya Liriknya dibuat dulu Jadi kan aku lihat dulu nih Cerita webseriesnya apa nih Judelnya piping up ada di Youtube Ya Ada di Youtube Terus Ya udah bisa aku lihat Ceritanya tentang apa Baru aku bikin liriknya Oh Jadi memang Bisa Buat lagu juga eseng-eseng gitu Buat lirik Iya Kalau aku sih lebih ke lirik Sama Puisi gitu Puisi Kalau misalnya Bikin nadanya kurang Tapi keluaran semen Lumayan bisa Gitu Terus ngomong-ngomong soal musik Nad sendiri Belajar musik itu Dari mana Atau-tau didakah Atau memang Seorang tua Atau iseng Wah gue bisa Gak tau mungkin Eh bisa Bisa jadi Emang hobi dari kecil sih Nyanyi gitu Jadi Sebenarnya keluarga itu emang Udah ada di musik ya Maksudnya kayak Seorang gereja lah Atau Pernah nge-band juga lah Keluarga ya Keluarga besar Keluarga inti juga gitu Jadi mungkin ya Dari situlah Bertumbuh Passion musiknya Dari situ Jadi dari kecil Di otodidak aja Gak belajar apa-apa Oh gitu Jadi orang tua juga dukung ya Maksudnya kalau Anaknya berkaren musik juga Ya karena orang tua juga sempat Berkaren musik juga Ya Atau sempat memang ada Konflik kah Kalau berkaren musik Sempet sih Jadi ya Pokoknya Semua tertuang di lagu Aku hanya Wah itu dia Berarti itu juga Maksudnya Ada curahan hati juga Ada curahan hati juga Ada curahan hati juga Iya Oh Jadi Bukan dari web series Tapi ada curahan hati juga Jadi pas banget nih Pas ditawarin Dituangkan Eh mau gak bikinin soundtrack Kalau web seriesnya pick me up gitu kan Oh yaudah ceritanya pas Terus Oke deh Sekalian ada Ada maksud terselubung Sekalian 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 Selain nyanyi Ada alat musik yang Yang dimainin Gak sih Paling bisa Gitar aja Oh Itu juga gak yang Gimana-gimana banget Yang bisa doang aja gitu Nah emang Kalau ngomongin musik Kuliah juga memang ada musik kah atau Enggak Kuliah dulu broadcasting Oh Ya Maksudnya ya Berten kita tahu lah Belakang layar gimana gitu kan Terus Bedanya lagu yang baru ini Sama lagu yang lain itu apa? Bedanya Bedanya sama yang single pertama ya Single pertama ya Single pertama kan tentang cinta Dan maksudnya itu juga Gak Gak terlalu berkontribusi banyak kan Ada nadanya Ada liriknya Udah tinggal nyanyi aja gitu kan Kalau yang ini Tentang Bukan tentang cinta kan Tentang kehidupan Lebih kehidupan gitu Terus Lebih banyak berkontribusi ya Punya juga di dalam lagu ini Hmm Gitu Lebih general Ya Terus kita flash filter yang single pertama Kalau single pertama Yang berjudul? Datangkan cinta Datangkan cinta Itu Berarti memang full About love ya Jadi memang Tentang cinta Dan itu nad juga yang buat Atau bukan? Enggak Enggak aku yang buat Yang buat Gary enaknya Kalau itu lagu tentang apa tuh? Single pertama Single pertama tentang ya PDKT Terus pengen ditembak Terus Dia Penasaran dia juga suka gak sih sama gue gitu Ya udah Lagunya berisika tentang sebuah Seseorang yang jatuh cinta Yang pengen banget nyatain perasaannya Dan pengen banget ditembak Nah gitu aja Oh gitu Dia pengen jadian Tapi gue mau nembak apa gimana sih? Sebenernya ini dari sisi cewek ya kan Kalau cewek kan Aduh nunggu ditembak nih Nunggu ditembak nih Gitu kan Masih gengsi-gengsi gimana gitu Dari Gitu Terus inspirasi bermusik nad sendiri itu datang dari mana? Ya misalnya Panutan gitu Panutanku Panutan Panutan Sebenernya sih inspirasi dari mana aja ya Bisa dari kehidupan pribadi juga Bisa dari orang lain juga Maksudnya musisi-musisi juga gitu Karya-karya Gak perlu karya musik gitu ya Gak perlu kayak misalnya karya tulis Atau karya apalah gitu Pokoknya intinya dari seni Dari seni semua kehidupan Ya inspirasi gak ada Gak ada apa ya Gak ada patokan utamanya apa atau siapa gitu Gak ada Ya Single ke-2 sudah video klipnya? Sudah ada Sudah ada ya Nih kita mulai dulu nih video klip singlenya Nat yang ke-2 Jok Tersadar mereka tak pernah mengerti Itu dia aku hanya ingin Keren pak Keren pak Ada rusak pak Itu Rusanya Ide-nya Video klipnya kamu sendiri kah? Mat sendiri kah? Enggak sih Justru yang buat itu Team Create Namanya Create Story Ada di Youtube juga Oh iya iya Itu tuh dia yang bikin ini juga Yang bikin webseriesnya juga di Youtube Oh Sama gitu Jadi Mereka yang bikinin konsepnya Tapi Nanya ke aku juga Ini gimana nih mau konsepnya nih Terus aku bilang udah di alam aja Maksudnya kan itu menandakan Kebebasan kan Bisa berekspresi lah atau gimana lah gitu kan Ya udah terus Terus Itu sekitar 2 bulan 2 bulan lalu sih Oh 2 bulan lalu Dan Itu cuma sehari doang syutingnya Sehari syutingnya Tapi Pas ke Produksinya ya Editing dan segala macemnya Yang Yang panjang Lumayan Oke lah Pokoknya caranya di Youtube Langsung selesai aja Aku hanya ingin gitu Aku hanya ingin Alright Ini kita ada Sudah Curi beneran foto juga Kegiatan dari Nat Coba kita lanjutin dia foto-fotonya Waduh Oh iya 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 Siapa ini Curiak jauh ya Jauh banget Kayaknya sampe sekolah-sekolah Sampai ke bawah-bawah Iya ini jauh banget Niat beneran Ini ga jauh banget sih Di tengah-tengahnya Wah Ini umur berapa Umur berapa ya Yang Iya Kan belum misalnya 6 deh Sudah bisa pergi juga depan kamera ya Waduh 5 tahun apa 4 tahun Beli kiri Ini di umur segini udah mulai nyanyi-nyanyi Ya Yang sebelah kiri kan Iya nyanyi-nyanyi kayak Bikin-bikin lagu sendiri Oh Enggak maksudnya tuh kayak anak kecil kan Ya 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 gitu loh Ya lihat gitu Alright Ini waktu masih cilik ya Yang kanan ya Kayaknya Bulan Gatau deh berapa bulan itu Alright next Oh Langsung jauh Langsung jauh Ini dimana waktu ini Eh waktu ini waktu itu Ada event waktu itu manggung di Season City sama Kalibata City Hmm Itu yang kiri Season City yang kanan Kalibata City Oke Gitu Next 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 Kalau Ini di SMA Apa ya waktu itu Pensi Kalau nggak salah Oh ini si pen Iya Pensi SM SMK Apa gitu apa SMK Waduh Semangat sekali ya Jadi selain bone single cover-cover lagu juga pasti ya Iya cover di Youtube ada Cover di Instagram ada juga Oke next Nah Wah ini Ini lagi di studio Yang kiri yang kanan di studio juga Tapi beda gitu loh Oh beda studio Iya Yang kiri kayak home studio Yang kanan studio beneran Namanya practice room Lagi proses buatan single kah atau hanya Lain Lagi workshop aja sih Si yang kanan tuh cover waktu itu cover lagunya Michael Jackson Ada di Youtube juga kok Alright Tapi sama waktu itu sama anak-anak band itu Oh Gak sendiri Next Yang kiri di Senayan City Yang kanan di Taman Anggrek Alright Ini emang kelihatannya ya Ya begitulah Suka pasti ya Tapi dari kapan sih Maksudnya suka Bahkan suka dari Mulai dari kapan akhirnya Oh gue kayaknya harus Upload di Youtube deh Gua Itu aja iseng kah atau memang Eee Maksudnya Biar sekalian gitu Biar orang lihat maksudnya Terus supaya bisa jadi musisi gitu Atau gimana Enggak sih pengen Berekspresi aja sebenernya Sekarang kan lagi emang Orang kan cover atau nyanyi Sekarang lebih ke Instagram, sosial media Sama Youtube Jadi dari mana lagi media Ya udah dari situ lah mulainya Instagram sama Youtube Tapi dari kapan sih itu? Sudah mulai upload-up-up? Kelar kuliah Kelar kuliah ya Fokus kuliah dulu Abis ini kita mau ajak main games ya Maka ajak ke Matumi Gado-gado Apa aja boleh Halo smart viewers Welcome to Gado-gado Apa aja boleh Masih temenin sama Nat disini Yaps, serius sekali Nat, boleh dong Ada gak sih pengalaman Unik Pengalaman unik atau pengalaman buruk ya Dua-duanya aja apa ya Menarik, menarik Menarik ding bagi Nat tuh Tak bisa terlupakan Selama mungkin, selama manggung Selama berwakil Selama berwakil Selama berwakil Ada gak sih pengalaman Kalau pengalaman Buruknya nih Boleh Kalau pengalaman baik kan Ya udahlah Ya, biasa lah ya Paling waktu itu Kayak pernah hampir kesandung gitu Pas di stage gitu kan Terus hampir kesandung Terus yaudah deh Terus hampir kesandung Terus yaudah deh Hampir-hampir Tadi gak ketahuan kan? Enggak lah untungnya Kalau pengalaman yang baik deh kali ini Yang ya entah bisa dulu pengalaman Sekarang lah Mungkin manggung sama siapa gitu Atau manggung dimana Palingnya itu aja sih Kayak orang-orang pada tau lagu gitu Tiba-tiba tau lagu gitu kan Padahal kita gak Padahal aku gak kayak Gak nge-sharing gimana-gimana banget Terus pada single Gitu sih paling Itu salah satu Apa ya Pencapaian musisi ya Kalau orang tuh bisa nyanyi Lalu kita bareng-bareng gitu Terharu gak? Terharu gak? Terharu gak? Terharu pak Saya nangis tapi Saya nangis Jadi pengalaman memang gitu ya Terus Kalau soal Musisi yang pengen diajak Duit bareng Ada gak sih? Dari dalem atau dari luar Serah bebas Musi Indonesia aja ya Boleh Gira sih itu morang Gira semua orang Kenapa? Kenapa? Karena pemain gitar di Indonesia Yang khususnya yang nilon ya Itu susah banget Dapetin yang bener-bener Enak gitu soundnya Jadi salah satunya dia yang enak gitu Pengen banget aja kayak collab gitu bareng Alright Semoga ada siapa loh Tonde lo Bareng-bareng Sama orang-orang yang tunggu Nanti kalau main bareng Main kesini lagi Gitu Oke Seperti tadi kita mau ajak Nat main game Yang selesai di games Gado-gado Gado Gado Yep Boleh Pak Jadi gamesnya mudah ya Saya sudah jelaskannya Jadi gamesnya pokoknya Nanti di sini ada Apa namanya ini ya Papan ya Papan Isinya Kata-kata disana Dan kalimat-kalimat Nanti kita berarti itu Versus Kita harus membuat Nat Mejebak Untuk mengatakan kata yang Nat angkat itu Iya Jadi kita boleh ngomong kan Nanti Di kasih waktu Lu pilih mana dulu, warna apa? Gue milih putih, karena putih ini jalan kebenaran. Eh, nyamuk gak sih? Kalian gak bener, sok. Oke, berarti lu putih ya? Iya. Oke, gue hitam ya. Berarti... Gue dulu. Ya kalau lu pilih tadi kan lu duluan dong. Itu udah pilih, udah. Tapi setahu gue, oh catur gitu ya. Catur gitu ya. Oke, panji itu harus bisa membuat nut, mengatakan kata-kata yang ternat angkat gitu ya. Oke, siap, nut ready? Panji dulu. Waktunya susu titik ya. Sabar. Waktunya mana? Waktunya mana? Waktunya mana? Susu titik dimulai dari... Sekarang. Alright. Gado-gado. Buka mata. Gado-gado. Eh, diangkat, diangkat, diangkat. Gak, bukan, kan. Kita biasanya kalau ngomong gado-gado. Pas boleh, pas boleh, pas boleh. Ganti, 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 ganti. Ganti, ganti, ganti. Ganti, ganti, ganti. Aduh, kamu tuh harus sering makan. Aku tuh... Perhatian. Ganti, ganti, ganti. Sayang. Sinonimnya jangan masuk rumah sakit. Aku tuh gak mau kamu rumah sakit. Sakit. Lebih komplit. Aku gak mau kamu sakit. Oh, ya. Satu, satu. Next, next. Next, next. Satu ya, satu. Jawaban di mana pertanyaannya, Aku mau jalan-jalan. Eh, pertanyaan di mana jawabannya, Aku mau jalan-jalan. Kamu mau kemana? Aduh. 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 Apa cinta semua ini? Mudah nih, Pak. Aku buru-buru nih, aku. Ini kita lagi ngumpul. Lagi ngumpul. Eh, aku buru-buru nih, aku. Nih, nih. Dulu ya. Pergi. Bukan-bukan. Ke rumah. Balik. Bahasa formalnya. Kembali. Pulang. Beneran. Tiga dua kata, habis. Amin. 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 Berarti kerembang empat. Lumayan lah, lumayan. Lumayan, lumayan. Lumayan, lumayan empat ya. Luar biasa. Bagus, bagus, bagus. Lu lihat pinter daripada host sebelumnya di sini. Lu gak mau. Oke, next. Gue ya, gue ya. Apakah saya menghalangi? Oh, enggak, enggak. Oke, waktu itu 100 stick. 100 stick kemana? 100 stick. 100 stick, 100 stick. Dimulai dari? Sekarang. Lu ampun. Pas, pas. Gampang, gampang. Ih gampang tuh, Pak. Gua trigger banget. Gua trigger banget. Gua trigger banget. Gua trigger banget. Ketawa-ketawa doang. Panjang banget. Enggak. Ini pendek nih, Pak. Gak bisa mah parah-parah. Masa mau kalah sama lu. Apa sih? Pas. Eh, eh. Kalau Nat mau ngomong, eh. Eh, kayaknya barangnya jelek deh. Terus Nat ngomong. Kayak mau meyakinkan gitu. Kayak mau meyakinkan. Misalnya kita lagi jalan-jalan. Terus kayak. Bagus ya. Bukan salah. Balikin-balikin. Jelek ya. Bukan lagi-lagi. Pas, Pak. Pas, Pak. Pas, Pak. Wah, ampun. Sudah, Pak. Di pinggir jalan. Misalnya jalan berdua. Kalau lagi hujan enaknya makan apa? Bakso. Nah, terus tapi ngajak-ngajak. Kayak. Makan bakso yuk. Pas banget. Pas banget, Pak. Eh, ini pisahin. Ini yang lagi ngebum tahun lalu. Yang bes, bes. Yang klakson, klakson, klakson. Klakson, klakson. Klaksonnya bes. Klaksonnya bes. Yang itu. Ah, ya dua, dua, dua. Ya, gua kalah deh sama Panji. Ya, sedih deh. Oke. Ini kalau cica-cica paling suka. Jadi kalau misalkan dia mau belanja. Wah, ini bagus nih. Karena dapat untung. Diskon. Kayak misalkan. Potongan harga. Bukan lagi. Barangnya dapat lebih. Apa? Barangnya dapat lebih. Beli dua genit satu. Ya, nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Ini yang dari kota. Yang ada isinya ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Gue sangat menyesal. Tinggal ya. Nggak salah dong gue jadi presenter. Yang tadi yang pertamanya kayak. Jangan-jangan terus ada barang kayak. Masa sih? Gitu. Nat mau coba nggak? Nat mau coba nggak? Boleh, boleh, boleh. Nat mau coba ya. Tadi yang tisanya ya. Yang nebak siapa? Lu dulu dulu dulu. Ini boleh ya. Masih ada waktu nggak? Eh, jangan. Nanti ketahuan gue bodohnya. Itu dia. Itu dia yang gue cari kawan. Waktunya masih ada ya. Ini satu game. Nat mau coba. Oke. 100 detik, 100 detik, 100 detik, 100 detik, 100 detik. Mana waktunya? Mana waktunya? Mana waktunya? Di luar dari sekarang? Angkat, angkat. Terbalik. Terbalik. Oh nggak terbalik. Skip deh, skip. Ya, susah tuh. Betul banget. Sepeda. Boleh, boleh ngomong. Boleh, boleh ngomong. Boleh, boleh ngomong. Boleh, boleh, boleh. Apa ya? Yang bulet. Bulet. Tahu bulet. Enggak, enggak. Tadi udah benar. Sepeda, sepeda, roda satu. Sepeda, roda tiga. Iya, iya, iya. Satu, satu. Boleh, boleh, boleh. Jago, Pagok, Pani, Pak. Hmm. Kebalikannya, apa ya? Kebalikannya terik. Adem. Tapi, bukan. Apa tuh? Kebagiannya matahari. Eh, matahari. Bulan. Kebalikannya terik. Kebalikannya panas. Eh, Pak, gue bisa lihat tuh, Pak. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Nih, gampang. Pasti gampang. Jedun, jedun, jedun. Enggak, bukan jedun. Yang labrak jedun. Aduh, gue enggak tahu sih kalo itu gue sumpah gue. Sekip aja, iya. Enggak, 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 enggak. Nggak, tu. Jedun enggak tahu. Terus yang lagi kemarin itu. Gue enggak tahu, tapi kalau yang labrak-labrakan gue enggak tahu. Oh yang labrak-labrakan. Ini kita skip aja. Oh yaudah, yaudah. Oke, Pak. Hmm, jadi ditembak nih misalnya. Terus dia enggak mau. Terus dia bisa ngomong apa. Oh, bukan! Oh kamu terlalu baik untuk... Oh bukan. Kayak... Oh mumpon apa sih? Kamu cowok apa gak sama cowok? Gak gila sih. Gak gila, gila, gila. Gila, 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 gila. Bukan, Mak. Lah lu gak pernah ngembak sih lu. Kita jalanin dulu. Gue bingung kalau dia. Biasanya ngelola. Malah jawabnya gue suka sama cowok. Kalau ditolak, gue masih nolak. Alasannya gue suka sama cowok. Bukan, Pak. Itu ya, susah kan tapi. Berarti lu paling jago emang. Udah dia eh, dia ngosin aja. Dia pinter soalnya. Berarti Nat juga jadi susah ya? Untuk membuat kata-kata. Tapi pinteran dia, Pak. Dia berarti nebak 4 tambah 3. Jadinya 7. Gue nebak cuma 2. Oh iya, bener sih. Ya udah, itu tadi. Gimisnya ya. Semoga bisa manfaat buat kalian. Teringat. Sampai nanti. Jangan jawab suka sama cowok. Aduh, jangan buka hype lo. Padahal gue gak ngomongin. Oke, habis ini Nat mau, or from ya. Mau bawain 2 lagu. Eh, 3 ya. Lagu baru dulu. Lagu yang single pertama. Amat. Alright, habis nih. Kalo mau dengerin Natanya, jangan nonton di Gado Gado. Apain ya, boleh. Ayy. Ayy. Intro selamat menikmati selamat menikmati mencoba melangkahkan sebuah angan berjalan lintasi relung diri di batas luang ini tersadar mereka tak pernah mengerti apa yang menjadi suara hati ku harus mampu hadapi aku hanya ingin ku jalani mimpi walaupun mereka tak pahami ku bertahan demi cita-cita yang ku nanti aku hanya ingin ku jalani hari dengan cara ku sendiri ini yang terbaik inilah jalan hidupku selamat menikmati aku hanya ingin untuk jalanin mimpi walaupun walaupun mereka tak pahami ku bertahan demi cita-cita yang ku nanti aku hanya ingin aku hanya ingin untuk jalanin hari dengan dengan cara ku sendiri ini yang terbaik inilah jalan hidupku ini yang terbaik ini yang terbaik ini yang terbaik inilah jalan hidupku Terima kasih. 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 Arfi頭 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di sisimu seutuhnya Datang kau datangkan cinta Dari senyum menindamu sayang Cintamu bawakan damai Hidupku menjadi sempurna Jika dengan kamu hanya bersamamu Tak ada yang lain Hanya kamu Oh, 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 oh Terima kasih telah menonton!